Intro Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GPIB Paulus, Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Demi kehikmatan jalannya ibadah, dimohon bagi yang membawa telepon seluler agar dinonaktifkan selama ibadah berlangsung. Kita memasuki hari Minggu ke-24 sesudah Pentecostal dan mensyukuri hari ulang tahun ke-70 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta Jeffrey Sompotan sebagai pelayan firman beserta segenap presbiter dan pelayan yang bertugas. Kita diajak untuk menghayati tema Raja Damai. Saudara-saudara, Pasca Perang Kemerdekaan Indonesia, ladang pelayanan di Indonesia bagian Barat belum ditentukan status keberadaannya sebagai gereja mandiri dan tidak dapat meleburkan diri sebagai satu gereja daerah. Keinginan untuk mendirikan sebuah sinode gereja baru muncul dan berpuncak pada tanggal 25 sampai 30 Oktober 1948 dengan diadakannya sidang protosinode di gedung gereja Paulus ini, yang dahulu dikenal dengan nama Nassaukerk. Hambatan mengenai perbedaan suku, bangsa, dan bahasa tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk tercapainya pendirian gereja baru ini. Akhirnya, sidang bersepakat untuk mendirikan sebuah gereja mandiri yang bernama The Protestants of Kirk in Weseluk, Indonesia, gereja protestan di Indonesia bagian Barat. Hari Minggu 31 Oktober 1948, di gedung gereja Immanuel yang dahulu disebut dengan nama Willemskerk, dilakukan ibadah peresmian GPIB. Pendeta Supit dalam khutbahnya berkata, Tidak ada satu gereja seperti gereja ini, karena di dalamnya termasuk rupa-rupa bangsa dan suku yang berasal dari gereja-gereja yang telah berdiri sendiri. Tahun ini, Bahtera GPIB memasuki usianya yang ke-70. Perjalanan panjang pelayanan sunhodos atau berjalan bersama selalu diisi dengan pergumulan dan tantangan di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Juga kepelbagaian yang dimiliki tentu patut disyukuri bersama untuk saling melengkapi, melaksanakan tugas dan panggilan Bahtera gereja ini yang membawa damai sejahtera Allah bagi sesama. Saudara-saudara, marilah berdiri. Mari bermasmur secara responsoris. Tuhan, Engkau lah tempat perteduhan kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makan di dalam kerajaan Allah Firman Tuhan Tuhan menyertai kamu Bila kaki-bila Allah Merilah kerjanya puji Tuhan Pujikan suringan sesendam Pujilah dia di atas Kaja yang mulia Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa Pujilah Tuhan yang maha khas dan murah hati Janganlah dia menilah hormat kemuliaan Pujilah dia segala yang berkata Di timur maupun dari marah Di selatan maupun di utara Mari semua bersatu Memuji nama Tuhan Puji dia hai segala yang bernafas Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa Pujilah Tuhan yang maha khas dan murah hati Kepada dia berilah hormat serta muriaan Pujilah dia segala yang bernafas Silahkan duduk Saudara-saudara yang terkasih Sebagai gereja yang diutus ke dalam dunia Tentu kita tidak terlepas dari dosa dan kesalahan Mari kita mengaku dengan hati yang terbuka Memohon rahmat pengampunan dari Tuhan Allah sumber kasih Melalui Yesus Kristus putramu Engkau menghapuskan perbedaan Untuk mempersatukan kami Engkau juga memberi cinta kasihmu Bagi umat manusia Dalam kerendahan Kami mengakui keengganan kami Untuk merayakan perbedaan Dan menerima satu sama lain Sebagai manusia Kami takut dan enggan terhadap perubahan Terhadap hal-hal yang baru Dan baik yang engkau perkenankan terjadi Kami tidak mau bekerjasama Dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kami Yang justru menumbuhkan ketidakharmonisan Di dalam keluarga Persekutuan gereja Dan masyarakat Kami juga lalai membangun Persekutuan yang merupakan Tubuh Kristus Menjadi saluran berkat dan kasihmu Bagi sesama Karena keegoisan Serta menghitung untung dan rugi Kami mengakui bahwa kami adalah Anak-anakmu yang berharap Hanya di dalam janjimu Dan mengandalkan kasihmu Dengan keyakinan bahwa kasihmu Dapat mengubah kami Bahwa pemberianmu mendatangkan kebaikan Bagi kami Di dalam segala hal Ya Allah Berikan kami rahmat pengampunanmu Agar kami senantiasa dapat hidup Seturut kehendakmu Kami menyambut pengampunanmu Dan hidup baru Dengan penuh sukacita Di dalam Yesus Sumber damai sejahtera Sumber damai sejahtera Sumber damai sejahtera Sanjimu adanya Sumber damai sejahtera Sumber damai sejahtera Dimin melhor dan raw Terdosa hidup anak kami, jiwa yang kenal. 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 Terima kasih. 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 silakan berdiri. Di dalam tekad untuk membarui hidup dan komitmen kita untuk hidup lebih baik dari hari ke hari oleh tuntunan roh kudus, kini dengarkanlah perintah hidup baru sebagaimana dituliskan di dalam surat Ifisus fasal 4 ayat 2-6 yang menyatakan, Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapak dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Surat Yaakobus, Fasal 3 ayat 13, sampai 18, menyatakan, Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lakir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Terima kasih telah menonton! Surat Kolose Fasal 3 Ayat 15 Menyatakan Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Demikianlah perintah hidup baru, roh kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Terima kasih telah menonton! Silahkan duduk. Mari kita siapkan Alkitab kita dari Kitab Suci Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, Fasal 33 Ayat 13-17. Nanti hotbah dan pemerintahan firman didasarkan pada bagian Alkitab itu. Sementara itu, kita akan dilayani oleh vokal grup Ambanuat untuk mengkidungkan pujiannya bagi kemuliaan nama Tuhan sekaligus mempersiapkan kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. terima kasih. 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 There's a room up above me I've a good place to sleep There's food on my table And shoes on my feet You gave me your love, Lord And a fine family Oh, thank you, Lord For your blessings on me I know I'm not wealthy And these clothes, they're not new I don't have much money But, Lord, I have you And to me are the matter Don't do what man I cheat Thank you, Lord For your blessings on me There's a room up above me I've a good place to sleep There's food on my table And shoes on my feet You gave me your love, Lord And a fine family Thank you, Lord For your blessings on me Thank you, Lord For your blessings on me Thank you, Lord For your blessings on me Thank you, Lord Thank you, Lord Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pembacaan Sehingga Dari Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Pada waktu murid-murid Yesus berlayar dan menghadapi angin sakal dan Tuhan Yesus meneduhkan badai itu. Dan gereja kita berkali-kali menghadapi badai itu. Entah badai yang datang dari dalam ataupun yang dari luar. Tapi nyanyian tadi pada baik ketiga, kita bersyukur mengangkat nyanyian yang merdu karena baktera ini dipandu oleh Tuhan Yesus Kristus. Melayarkan terus bakteranya ke pantai yang teduh. Saudara yang dikasih Tuhan, baktera GPIB terus belayar mengambangkan pelayanannya. Dan di tahun 1948, kalau didirikan baru ada 40 jemaat. Jemaat itu gereja-gereja lokal yang ada di berbagai tempat. Di Jogja, di Malang, di Surabaya, di Jakarta, di Medan, di Mekasar. Baru ada 40, kurang lebih. Malahkan saya kira sedikit kurang dari 40. Sekarang di tahun 2018 ini sudah tercatat ada 323 jemaat gereja-gereja lokal. Meningkat kurang lebih 800 persen. Dan itulah bukti kasih karunia Tuhan yang telah sedia berjalan bersama-sama dengan umatnya. Seperti kesaksian kitab keluaran 33 tadi. Begitulah ayat 16 sejauh ini telah digenapi di mana dinyatakan. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Bukankah karena kau berjalan bersama-sama dengan kami? Perjalanan dan pelayaran Bahtera ini hanya bisa selamat sampai sejauh ini. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus berjalan bersama-sama dengan kita. Dan begitu juga kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan bangsa dan negara kita. Kita mohon supaya Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan bangsa Indonesia ini. Supaya selamat seperti Bahtera GPIB sejauh ini. Supaya keluarga rumah tangga kita juga selamat. Karena dipandu oleh Sang Nakoda Agung, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Seiring dengan semakin berkembangnya pelayaran atau gereja kita ini dari 40 jadi 323, tantangan dari dalam juga tak kalah hebatnya. Ya, Paulus juga ngalamin tuh, saya gak mau cerita lah ya. Saya masih muda waktu itu, masih GP. Eh tahun 80 udah, ya gak usah diceritain lah itu ya. Mengorek-ngorek luka lama. Tapi untuk mengetahui aja bagaimana tantangan gereja kita itu, kita pikir dari luar. Banyak kali justru datang dari dalam. Begitu. Ya kan, kita kan tidak boleh naif untuk mengatakan seperti itu. Tapi ini introspektif, korektif untuk melihat bahwa gereja yang adalah umat Tuhan juga mengalami pergolakan-pergolakan internal. Bahtera GPIB yang muatannya semakin penuh membuat penumpangnya mulai bergesekan satu sama lain. Syukurlah kita selalu memohon petunjuk Tuhan, sehingga Bahtera GPIB ini tak sempat karam. Kita nyanyikan pujian. Ya, dua baik yang menggambarkan situasi itu. Pergumulan internal kita. Kita nyanyikan dengan penuh penghayatan, walaupun lagunya agak meriah sedikit. Tetapi dengan penuh penghayatan untuk menghayati bagaimana pertolongan Tuhan telah meredahkan badai itu. Badai yang datang dari dalam. Bagaimana pertolongan Tuhan telah merahkan badai itu. Bagaimana pertolongan Tuhan telah merahkan badai itu. Tuhan telah merahkan badai. Tuhan telah merahkan badai itu. Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Yang Tuhan Supaya menonton Terima kasih telah 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 menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami berdoa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mereka menonton Bapak Engkau Amin Terima kasih telah menonton Bapak Terima menonton Bapak 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 Bapas Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton